Kami enggak tahu kalau dia mampir di seberit selatan. Jadi ketika orang turun-turun-turun, kami turun dari kapal. Nah, setelah kapal berangkat, ternyata ini seberit selatan, saudara. Terus kami mau berangkat lagi enggak bisa, karena tiket itu harus hari Senin. Jadi berarti ada beberapa hari ke depan ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru bisa jalan. Tapi puji Tuhan, ternyata semua apa yang terjadi itu ya, itu ada maksud Tuhan. Ternyata di tiga pulau, si Beret, si Kakap, si Pora, si Beret Selatan, ini ternyata yang banyak mualap. Ada di sini Islamic Center. Nah, kita doakanlah ya, supaya yang mualap-mualap ini katanya seribu lebih. Video berikut, jangan lupa like, share, subscribe. Hah? Aku nambah kok. Nih. Pak Wan. Hah? Berapa? Berapa satu? 2000. 2000. 2000 aja ya, apa, lima. Nggak, enam lah, enam, enam. Enam, terus. Ini apa ini? Tahun. Iya, tahun enam juga. Tahun. Udahlah kayaknya, cabai, tak cabai ya. Mau ini nggak? Nggak. Nggak, 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 cukup. Ini nggak, Wak, satu lagi nih. Nah, ini satu. Ini satu ini. Ya, oke, makasih ya. Tuhan berkati ya. Ya, kita akan masuk ya ke kapal. Karena memang Injil harus disampaikan ke seluruh bumi ya. Tidak ada satupun yang tidak bertekuk lutut. Mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan berselamat ya. Kita akan masuk ke kapal. Nah, ini. Udah dari dalam keluar. Ini kita masuk ke sini. Duduk. Ya, jadi. Saudara, Bapak-Ibu sekalian. Tidak ada yang tidak mendengar kebenaran firman. Semua harus menerima kebenaran firman ya. Karena firman itu harus disampaikan kepada semua bangsa, kepada semua makhluk. Tidak boleh ada satupun yang ter... ...sisah, terabaikan. Semua harus mendengar kebenaran firman. Doakan pelayanan kami supaya memenangkan banyak jiwa-jiwa di sana. Sehingga jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus. Berkati semua mereka yang ada di channel Metanoia-Metanoia. Kuasa membekerja. Yang mendukung pelayanan kami, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung juga, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami percaya kuasa-mu bekerja. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Mucap syukur. Haleluya. Amin. Mulai ya. Udah mulai merapat-merapat ke Pulau Mentawai. Ya, dekat. Ini tempatnya Pulau Sibirut ya. Ada beberapa pulau, ada juga yang namanya Pulau Spora, ada Pulau Sikakem. Kalau saya nggak berliru ya. Nah, ini Pulau Sibirut. Di sini yang banyak orang-orang Kristen yang mulai murtad. Maka kita akan layani supaya mereka kembali kepada Tuhan. Nah, kita udah mulai nyampe. Sepertinya ini dia abadnya. Mungkin di situ nanti dia parkirnya. Itu dia parkirnya. Nah, ini dia parkirnya sepertinya. Jadi, dari pulau-pulau sampai ke benua-benua, sampai ke desa-desa, Sampai ke bosok-bosok Kusantara. Harus dikabarkan kabar baik berita keselamatan dari Tuhan. Karena keselamatan itu lebih bernilai, lebih berharga dari harta kekayaan. Sorga itu lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Karena yang di dunia ini sementara nggak kekal, sedangkan yang sorga siapkan semuanya kekal lebih selama-lamanya. Karena itu, jangan kita aja yang menerimanya keselamatan itu. Semua orang harus menerima keselamatan itu. Tanpa kita melakukan sesuatu, bagaimana mungkin mereka bisa mendengarnya. Makanya kita harus datang ke mereka untuk menyampaikannya. Supaya mereka boleh mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak diberitakan. Bagaimana kita bisa memberitakan kalau nggak diutus. Jadi itu connect ya. Diutus, memberitakan. Sekalipun kita diutus, tapi kalau kita nggak mau, kan kita diberikan hak bebas untuk milih. Makanya ketahatan itu penting. Walaupun dari Jakarta kementawa ini cukup jauh. Tapi kita tidak akan pernah merasa jenuh dan bosan. Lelah sih pasti ada. Capek pasti ada. Tetapi kita terus memfokuskan pikiran kita kepada Kristus dan jiwa-jiwa. Sehingga ada semangat yang baru yang muncul dari hati kita. Untuk kita tetap terus berjuang. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, ini sudah mulai mendarat. Orang-orang sudah mulai ada di sana yang menunggu. Ini harus dibawa kepada Tuhan. Supaya mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan jiwa selamat mereka secara pribadi. Kita sebentar lagi ya, akan sampai. Biar roh kujuslah yang menuntun hidup saya dan tim untuk bisa menyampaikan dengan hikmat pada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Kita sudah tiba. Sudah sampai kita. Kita mau ambil barang dulu. Oh, ada barang. Isi, isi, isi. Oh, ini barang. Ini, sudah sampai pula si berut. Kita ambil barang dulu. Banyak. Barang yang kita bawa karena dua minggu di sini ya. Ini kayaknya, hanya ini aja yang dimasukin ke ini ya. Ini kan? Coba itu kan? Ati dulu aja. Keluarnya ke mana? Terlalu papan ya, Pak. Sana ya? Oh. Enggak. Aku pikir kesini keluarnya, itu bule-bule yang itu tuh. Mak kamu kemana sih? Biar jalan lah. Biar, biar, Pak. Biar. Oke, terima kasih. Apa ini mobil dia? Tadi kami dari Pelabuhan Muaro Padang, itu jam 7 pagi ya. Tujuannya sebenarnya ke Pokeh, itu masuk si Beret Utara. Kami nggak tahu kalau kapal itu berhenti di si Beret Selatan. Kalau nggak salah, nama si Beret Selatan ini apa? Lupa lah saya nama pelabuhannya ya. Jadi karena orang pada turun-pada turun, kami nggak lihat yang di belakang lagi. Ya, jadi kami nggak tanya lagi, kami turun. Ternyata dari sini ya, ke Pokeh, ya, si Beret Utara, itu 1 jam setengah lagi. Dari Melevet ini, Melevet kalau nggak salah ya. Dari Melevet ini ke si Beret Utara sana, Pokeh, Pokeh Sibaluan, itu 1 jam setengah lagi. Jadi, kami hanya percaya bahwa pasti Tuhan tolong kami di sini. Dukung terus pelayanan kami, saudara. Selama ada di Mentawa ini, saya yakin Tuhan akan pelihara kami. Semua saudara yang sudah memberkati, saya berdoa Tuhan Yesus berkati mereka berlipat kali ganda. Dan jangan biarkan mereka Tuhan Yesus mengalami kesulitan. Tuhan, apa yang mereka tabur, mereka pasti tuai. Seberapapun yang mereka berikan, Tuhan perhitungkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amen. Ya, jadi hari Kamis itu ya, kita dari Padang, tujuannya sebenarnya mau ke Si Beret Utara. Di sana sudah ada yang siap menampung kita untuk pelayanan. Kami nggak tahu kalau dia mampir di Si Beret Selatan. Jadi, ketika orang turun-turun, kami turun dari kapal. Nah, setelah kapal berangkat, ternyata ini Si Beret Selatan, saudara. Terus kami mau berangkat lagi nggak bisa. Karena tiket itu harus hari Senin. Jadi berarti ada beberapa hari ke depannya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin baru bisa jalan. Tapi puji Tuhan, ternyata semua apa yang terjadi itu ya, itu ada maksud Tuhan. Ternyata di tiga pulau, Si Beret, Si Kakap, Si Bora, Si Beret Selatan. Ini ternyata yang banyak mualap. Ada di sini Islamic Center. Nah, kita doakanlah ya, supaya yang mualap-mualap ini katanya seribu lebih. Ya, supaya banyak bertobat ikut Yesus ya. Tuhan memberkati. Amen.